Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton Berita Panas hari ini. Oke guys, hari ini kita mendengar bahwa dalam satu temubual bekas Ketua Polis Negara, Musa Hasan, membuat pengakuan yang sangat mengejutkan. Dan setelah itu juga beliau menyatakan supaya Menteri patut disekolahkan supaya paham dengan skop kerja mereka dan bukan hanya untuk memberi arahan sahaja. Apapun, mari kita lanjut berita seterusnya. 11 hari bulan Mei 2021, bekas KPN cadang Menteri diberi kursus bidang kuasa, jangan tahu nak beri arahan sahaja katanya. Bekas Ketua Polis Negara, Musa Hasan, mencadangkan agar ahli politik yang akan menjawat jawatan Menteri perlu diberikan kursus mengenai bidang kuasa dalam perkhidmatan awam. Katanya, cadangan itu memandangkan rata-rata ahli politik tidak mengetahui mengenai bidang tugas dalam perkhidmatan awam. Lebih-lebih lagi dalam polis di Raja Malaysia dan menurutnya hanya tahu memberi arahan sahaja. Katanya lagi, saya cadangkanlah bahwa setiap orang ahli politik yang pegang jawatan Menteri perlu diberi kursus karena mereka tidak tahu perjalanan bagaimana perkhidmatan penjawat awam. Mereka tahu nak beri arahan sahaja. Kita sebagai penjawat awam, terutamanya sekali sebagai Ketua Polis Negara, kita memberikan nasihat kepada ahli politik, bukan kita menerima arahan daripada ahli politik. Katanya, kita beri nasihat bagi mencari jalan yang paling baik untuk mengambil tindakan dari sudut dasar katanya. Dia berkata demikian dalam wawancara bersama Grasid TV semalam yang dikendalikan Zainal Rasid Ahmad. Wawancara itu antara lain membincangkan mengenai tanggapan bahwa polis dikuasai oleh orang politik, hubungan ahli politik dengan pasaran gelap, isu korupsi dalam pasukan polis dan sebagainya. Mengulas menaik persepsi bahwa polis dikuasai orang politik, kata Musa. Hal itu disebabkan oleh kenyataan ahli politik suka memberikan gembaran bahwa mereka seolah-olah berkuasa memberikan arahan kepada polis, khususnya Ketua Polis Negara. Katanya, tanggapan timbul karena kadang-kadang orang politik suka memberikan kenyataan. Saya telah mengarahkan IGP buat ini. Nampak tak, tak boleh salah. Itu pasal orang anggap begitu yang mengelirukan masyarakat, katanya lagi. Dia diminta mengulas mengenai isu dibangkitkan bekas Ketua Polis Abdul Hamid Bador mengenai isu campur tangan politik dalam urusan polis. Yang mencetuskan perdebatan hebat dalam halangan orang awam. Musa turut mengakui bahwa Zainal membangkitkan bahwa Musa sendiri pernah mengalami luka yang sama dengan Abdul Hamid ketika bertugas dahulu. Apabila dikatakan bertelaga dengan ahli politik yang didakwa mahu mempergunakan polis. Secara umumnya, Musa berpendangan orang politik tidak memperkurahkan polis karena akta polis 1967 telah menggariskan arahan dan kawalan pasukan polis datang daripada Ketua Polis Negara dan bukannya daripada Menteri. Kementerian dalam negeri pula, kata Musa, ialah kementerian yang menjaga PDRM dalam soal kebajikan, keperluan, peruntukan, dan sebagainya. Jadi perlu ada Menteri katanya. Dalam soal perlantikan dan pertukaran pegawai kanan polis pula, kata Musa, ia terpulang keadaan perbincangan bersama sembilan ahli suruhannya pasukan polis SPP yang diperusikan oleh Menteri dalam negeri bukan muklak kepada mana-mana individu. Namun mengulangi kenyataan sebelum ini, Musa mengakui memang ada ahli politik yang cuba campur tangan dalam urusan polis termasuk yang berlaku ketika dia menjadi Ketua Polis Negara. Malah dia mengakui Ketua Polis Negara yang tidak populer dengan Menteri atau Perdana Menteri mungkin berdepan temuhan selain turut mengakui ahli politik boleh menggunakan kuasa untuk menyingkirkan mereka yang tidak saluan dengan ahli politik. Pun begitu katanya, putusan akhir sama ada untuk menuruti atau tidak arahan ahli politik yang menyalahi undang-undang dan bidang kuasa polis, kata Musa tetap terpulang kepada IGP atau KPN serta pengarah-pengarah polis yang berkaitan. Katanya, berdasarkan Akta Polis 1967, arahan dan kawalan pasukan polis adalah merupakan tugas IGP dan IGP yang bertanggung jawab untuk memalungkan tindakan kepada Menteri dalam negeri, bukannya untuk menunggu arahan, ya atau tidak, daripada Menteri berkanaan. Soal Menteri bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil, ia bukanlah hal bangkit buat Ketua Polis Negara. Soal bagaimana tanggapan masyarakat bahwa ahli politik menguasai pasukan polis dapat diperbetulkan? Dan jawab Musa, bagi saya senang saja, kamu ahli politik beritahu rakyat bahwa pihak polis sedang menjalankan siasatan, terpulang kepada pihak polis untuk mengambil tindakan, itu kenyataan yang paling betul. Jadi saudara dan saudari, memang betul melalui apa yang dinyatakan oleh bekas Ketua Polis Negara, Musa Hasan menyatakan sekali lagi bahwa penglibatan ahli politik di dalam pasukan polis diraja Malaysia berlaku sebelum ini. Jadi saudara dan saudari, fikirkan dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, ribasa mengatakan, takpun kangkap, luatun keinginan. Sekian, bye-bye.